Intro Shalom, selamat pergantian hari Mari kita memulai hari yang baru ini Dengan merenungkan firman Tuhan Firman Tuhan pada petang hari ini Terdapat dalam Masmur 32 ayat 6 Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu Selagi engkau dapat ditemui Pernahkah kita bangun pada pagi hari Dan langsung mengambil gadget kita atau smartphone kita Mungkin membuka sosial media Mungkin membalas pesan-pesan yang belum terbalas Dan juga mungkin memikirkan pekerjaan yang belum terlaksana Seringkali kita bangun Dan langsung berkomunikasi dengan orang lain Pikiran kita akhirnya teralihkan Dengan aktivitas keseharian kita Yang membuat kita lupa Bahwa yang seharusnya kita lakukan adalah Berkomunikasi terlebih dahulu dengan Bapak kita Seringkali kita lupa Untuk berterima kasih atas nafas kehidupan Yang masih diberikan kepada kita Dalam buku In Heavenly Places Halaman 83 Paragraf yang kelima Mengatakan Doa adalah nafas hidup Sama halnya dengan bersyukur akan nafas kita Pada saat kita bangun pagi hari Kita pun harus juga bersyukur Karena masih dapat berdoa Melalui doa Itu adalah nafas kehidupan yang paling penting Dan terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita Kiranya renungan pada petang hari ini Dapat mengingatkan kita Untuk selalu berdoa Dan bersyukur kepada Tuhan Selamat pergantian hari Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton!